Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu semuanya Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat Tetap semangat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Amin Baik Bapak Ibu Untuk kali ini Perkenankan saya untuk berbagi tutorial Yaitu Membuat kategori Atau membuat kelas Dan membuat kursus Untuk CBT Yang sudah kita buat kemarin Menggunakan Chinomio.com Oke Yang pertama Silahkan Bapak Ibu masuk dulu Di Web CBT Bapak Ibu Ya Far Oke Untuk Membuat Kategori Atau kelas Kita Kita Klik Administrasi situs Oke Disini Silahkan dicari kursus Ya ini bahasanya sudah saya ganti bahasa Indonesia ya Setelah kursus Nanti Kelola kursus Dan kategori Ya disini Membuat kategori dulu Untuk membuat kelas-kelasnya Jadi kalau ada kelas 7A sampai 7I Ya nanti silahkan untuk dibuat kelas 7A Kelas 7B dan seterusnya Ini sebagai contoh saya membuat dua kelas saja Kita klik buat kategori Kita buat kelasnya Ini untuk Pilihannya adalah atas ya Atas Terus kita Kelas 7A Ya ini 7A Terus untuk keterangannya Bisa dikosongi Atau mungkin Deskripsi tentang kelas 7A Kita membuat kategori Oke Disini ada atas 7A Setelah itu kita mungkin membuat Kelas baru Atau kategori baru Ya disini kita buat Atas juga Biar berada Kalau ini diisi 7A Berarti kategorinya berada di Kelas 7A Kita atas Biar nanti sejajat disini Terus Nama kelasnya Kelas 7B Contoh Ya ini kita ID nya sama 7B Ini isinya Deskripsi Daripada kelas 7B Apa Ya kalau sudah Membuat kategori Oke Sekarang Ingin membuat Kategori untuk kelas 7C Sama Itu buat Baru Ya Kelak Ini dibuat Kelak Apa Atas Terus Kelas 7C Ini ID Kategori 7C Oke Ini membuat Kategori baru Ya itu untuk Membuat kategori Sekarang kalau Kategori sudah Jadi Yaitu Kita membuat Kursusnya Ya Kursus disini Mungkin Bisa diisikan Yaitu Nama MAPL Dalam kelas tersebut Jadi kalau Dalam MAPL Ini 7A Ya kita masuk Ke kelas 7A Atau langsung Buat saja disini Bisa Buat kursus Oke Setelah kita Buat kursus Nama lengkapnya Apa Contohnya Matematika Ya Kelasnya Ditentukan sekalian 7A Contohnya ya Nama singkatnya MTK Ya Ini 7A Ya Kategorinya Kursus Karena ini Matematika 7A Berarti ini Diubah menjadi 7A Oke 7A Ya Kursusnya Ditampilkan Oke Terus tanggal Mulai kursus Ini mulainya Tanggal 6 Maret Ya Terus tanggal Berakhirnya Ini kalau Mau tidak Dibatasi Semama Dibatasi Tanggal berapa Nanti Pertemuan akhirnya Ya Nah Oke Terus Di sini Untuk ID kursus Ya ID kursusnya Mau dikasih Ya Boleh Ya Disamakan dengan Nama singkat kursus Juga boleh MTK 7A ID kursusnya Diisi Boleh Kita juga Boleh Ringkasan Ya Ini Deskripsinya Gambarnya Yaitu Mau diisi Gambarnya Silahkan Sebagai contoh Kita klik Ya Kita upload Pilih gambar Gambar Untuk Matematikanya Apa Contohnya Jam ini Oke Ya Ap Enggah Contohnya Seperti ini Ya Ini nanti Untuk Tampilan Daripada Daripada Icon Format Kursusnya Ya Disini Format Kursus Daripada Matematika Dalam Satu Semester Ada Berapa Pertemuan Kalau Ini Mungkin Cuma Digunakan Untuk Kegiatan CBT Saja Berarti Nanti Mungkin Pertama Untuk Ulangan Harian Ya Ulangan Harian Ada Berapa Selama Ulangan Hariannya Ada 4 Berarti 4 Terus PTS 5 Terus Ujian Akhir Semesternya Berarti 6 Ya Berarti Ada 6 Kita Menggunakan Topik Jumlah Topiknya Kita Isi 6 Semoga Mau Ditambah Simulasi Berarti Nanti Kita Buat 7 Kita Buat 6 Saja Anggap Sudah Pernah Oke Terus Disini Untuk Tampilannya Disini Tampilannya Kalau Bapak Ibu Sudah Menginstal Bahasanya Ini Paksakan Bahasa Indonesia Biar Nanti Tampilan Dari Kesiswanya Itu Langsung Bahasa Indonesia Jumlah Pengumumannya Berapa Tampilan Peringkat Ya Atau Tidak Contohnya Tidak Saja Terus Tugasnya Menggunakan Unggahan Berarti Ini Nanti Maksimalnya Berapa Maksimal Paling Besar Ini Adalah 100 MB Terus Kalau Sudah Kita Simpan Dan Tampilkan Nanti Akan Masuk Kesini Edi Kursus Sudah Pernah Digunakan Tidak Tidak Dikus Ini Tidak Dikasih Saja Biar Simpan Dan Tampilkan Disini Setelah Tampil Disini Kita Harus Menambahkan Peserta Yang Bisa Mengakses Kelas Apa Apa Kursus Kursus Matematika 7A Disini Oke Bapak Ibu Untuk Menambahkan Pesertanya Pesertanya Kita Klik Enroll User Kita Cari Kelas 7A Nah Ini Semua Mati Dada Berarti Kita Harus Upload Dulu Kita Masuk Di Administrator Kita Pengguna Upload Dulu Upload Pengguna Oke Kita Cari File Contohnya Kita Unggah File Oke Disini Untuk CSV Pakai Koma Kita Pesertanya Berapa Yang kita Upload Sama 20 Ini Tampilannya Upload Pengguna Oke Disini Ada Penambahan Oke Terus Disini Pakai Build Saja Oke Terus Disini Terus Bahasa Yang digunakan Bahasa Indonesia Oke Disini Untuk Sembunyikan Email Terus Berlangganan Tidak usah Berlangganan Oke Kalau sudah Ini kita Upload Pengguna Oke Upload Sudah Berhasil Lanjutkan Oke Kalau sudah Kita Kembali Ke Kursus Tadi Kursus Matematika Ini kita Klik Terus kita Turunkan Kebawah Ada Lihat Oke Setelah kita Lihat Disini Peserta Kita Tambahkan Peserta Disini Kita Pilih Enroll Usernya Kita Cari Cohort Kelas 7A Ini sudah Muncul 7A Kalau sudah Kita Enroll Select User Cohort Ini ada Pesertanya Berarti Nanti Ini Yang Bisa Mengerjakan Matematika Kelas 7A Oke Disini Kalau sudah Masuk Di Matematika Disini Ada Topik Satu Ada Topik Dua Yang Pertama Mau Kita Ubah Cara Mengubahnya Topik Satu Ini Kita Hidupkan Mode Ubah Hidupkan Mode Ubah Kalau Sudah Disini Kita Edit Contohnya Disini Simulasi Terus Simulasi Kalau Sudah Di Enter Oke Terus Yang Kedua Ini Kita Buat Ratakan Lah Apa Ya BTS Atau UAS UAS Contohnya Seperti Ini Atau UAS Matematika Oke Sudah Di Enter Ini Untuk Membuat Kursusnya Sekarang Untuk Membuat Kuisnya Atau Penugasannya Disini Semama Simulasi Disini Simulasinya Mau Kita Tambahkan Yaitu Kita Tambahkan Sebuah Aktivitas Atau Sumber Jadi Aktivitasnya Kita Tambahkan Kita Disini Mau Ini kan Aktivitasnya Banyak Sekali Ada Asikmen Kalau Membuat Soal Pakai Kuis Kita Pakai Kuis Contohnya Ini Pakai Kuis Terus Disini Namanya Kuisnya Simulasi MTK Terus Disini Deskripsinya Apa Mungkin Silahkan Kerjakan Untuk Simulasi Terus Ini Waktunya Waktu Simulasi Ini Dimulai Tanggal Berapa Diaktifkan Mulanya Simulasi Jadi Kalau Belum Tanggal Ini Soal Tidak Akan Muncul Soal Tidak Akan Muncul Terus Kuis Diakhiri Ini Diakhiri Tanggal Berapa Jam Berapa Terus Waktu Mengerjakannya Berapa Menit Contohnya 20 Menit Untuk Simulasinya Terus Untuk Nilainya Ini Aturannya Untuk Nilainya Tanpa Kategori Atau Untuk Nilai Lulusnya Itu Berapa 70 Atau Berapa Batasannya Kalau di Kosong Tidak Apa Terus Sini Tata Letak Halaman Baru Setiap Pertanyaan Satu Halaman Setiap Dua Pertanyaan Satu Halaman Kita Tiap Pertanyaan Saja Terus Untuk Pertanyaannya Terus Yang Diatur Di Review Review Option Ini Adalah Ini Centang Gak Usah Biar Tidak Ada Tampilan Kesiswa Terus Disini Kalau Ingin Menggunakan Same Exam Ini Versinya Silahkan Dipilih Pakai Use Client Config Ini Kalau Pakai Msun Terus Untuk Batasan Batasan Untuk Mencobanya Ini Adalah Token Sama Saja Untuk Membuat Token Token Mau Dikasih Atau Tidak Kalau Tidak Tidak Apa Oh Ya Ini Percobaan Menjawab Diperbolehkan Ini Berapa Kali Ini Tidak Terbatas Berarti Sisa Bisa Mengerjakan Berkali Kali Kalau Kita Batasi Berarti Nanti Cuma Bisa Mengerjakan Sekali Kalau Sudah Selesai Berarti Dia Tidak Bisa Mengerjakan Lagi Ini Ada Batas Jadi Saya Olah Lagi Setelah Atur Timing Waktunya Dimulai Kuisnya Tanggal Berapa Terus Kuis Diakhiri Tanggal Berapa Waktunya Ditentukan Berapa Menit Untuk Mengerjakan Simulasi Terus Nilainya Ini Silahkan Diatur Terus Untuk Percobaan Menjawab Ini Berapa Kali Dibolehkan Ya Kalau Mencobanya Sampai 5 kali Ya Dibuat 5 Nanti Pada Waktu Ujian Dibuat 1 Jadi Sekali Mengerjakan Setelah Tidak Bisa Mengerjakan Lagi Oke Terus Disini Untuk Tata Letaknya Setiap Halaman Itu Satu Pertanyaan Setiap Pertanyaan Satu Halaman Baru Oke Terus Disini Untuk Review Ya Ini Silahkan Nanti Yang Dihilangkan Saya Ulangi Lagi Ini Atas Sendiri Tanda Ini Tengah Terus Atas Sendiri Ini Hilangi Ya Kalau Sudah Nanti Ini Untuk Token Mau Dikasih Token Apa Tidak Jadi Nanti Kalau Ini Dikasih Token Siswa Berarti Harus Memasukkan Token Contohnya Ini Buat Simulasi Sim MTK Oke Terus Kalau Sudah Simpan Dan Tampilkan Simpan Dan Tampilkan Oke Nah Disini Untuk Simulasi Ini Kan Belum Ada Belum Ada Soalnya Belum Ada Soalnya Ya Sebelum Ada Soalnya Kita Buat Soalnya Edit Quiz Ya Klik Edit Quiz Oke Kalau Sudah Edit Quiz Disini Kita Tambahkan Pertanyaan Dari Bank Bank Soal Kita Tambahkan Pertanyaan Dari Bank Soal Ada Soal Disini Semama Belum Ada Berhatian Tidak Bisa Simulasi Coba Ini Simulasi MTK Ini Kita Tambahkan Dulu Soalnya Untuk Menambahkan Soalnya Disini Diklik Gear Terus Dicari Import Import Terus Kita Pilih Blackboard Terus Pilih File File Pilih Pilih Sebuah File Terus Pilih Kita Cari Soalnya Soalnya Exam View Test Kita Cari Simulasi Soal Simulasi Sim1 Open Simulasi 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 Matematika Edit Simulasi 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 Oke ini kalau sudah masuk ke sini Ini dicentang Apabila ingin pertanyaan Di acak Terus Tingkat tertingginya nilai maksimalnya Berapa Kalau sudah Diklik simpan Oke ini sudah simpan Jadi nanti Kalau ini Soalnya di acak maksimal tertingginya 100 Itu kalau sudah Kita kembali ke simulasi Kita cek simulasi matematika Di sini Di sini kita mencoba sekarang Ini diizinkan mengerjakan Cuma satu kali Waktu pengerjanya 20 menit Terus Kita mencoba quiz Kita klik Mulai usaha Di sini kita Mengerjakan Ini cara mengerjakannya Kalau sudah Di halaman selanjutnya Ini Kerjakan Apabila Tidak Bisa Mau dilewati Langsung Soal nomor 4 Ini cara mengerjakannya Halaman selanjutnya Halaman selanjutnya Ini sebagai contoh saja Oke Kalau sudah Nanti di klik finish Di sini Nanti untuk memberi Pantuan kepada Siswa-siswinya Setelah selesai semua Nanti tinggal Klik kumpulkan Semua dan selesai Nanti kumpulkan semua Dan selesai Oke Seperti ini Ini hasilnya Terus Untuk Nanti Nah Ini Karena tadi sudah Mengerjakan Ini tidak bisa Mengerjakan kembali Ya Mungkin itu Untuk Membuat Kategori Membuat kursus Dan Me-upload Soal Ya Dan nanti Untuk Membuat soalnya Tunggu Untuk Panduan berikutnya Semoga Bermanfaat Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton